Intro Kedatangan jenazah Ani, tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Cianjur yang tiba sekitar pukul 3 selasa dini hari di rumah duka di desa Wangun Sari, kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur disambut isak tangis keluarga. Pasalnya sejak Ani berangkat untuk yang kedua kalinya ke Yordania pada pertengahan tahun 2010, dinyatakan hilang kontak selama 9 tahun dengan pihak keluarga. Akhirnya kecemasan pihak keluarga pun terjawab dengan datangnya kabar dari pihak KBRI pada bulan Agustus 2019 lalu bahwa Ani ditemukan telah meninggal dunia di lingkungan tempat sampah di sebuah rumah kontrakan di kota Yordania. Ani dipulangkan oleh pihak KBRI Kedutaan Besar Yordania dan dijemput pihak di Snacker Transka Bupaten Cianjur. Dugaan sementara penyebab kematiannya lantaran Ani mengalami overdosis konsumsi obat untuk kesembuhan penyakit yang dialaminya. Menurut adik korban, kakaknya sudah dua kali berangkat ke Yordania dengan majikan yang sama. Pada pemberangkatan pertama tahun 2004 dan sempat pulang pada awal tahun 2010, namun kepulangannya sama sekali tidak membawa hasil kerja. Sehingga pertengahan tahun 2010, korban berangkat lagi dengan alasan harus kerja lagi di majikan tersebut agar gajinya bisa diambil. Tetapi sejak saat itu selama sembilan tahun kakaknya hilang kontak. Pihak keluarga berharap agar pihak terkait berupaya menelusuri penyebab pasti kematian korban. Selain itu hak-hak korban pun selaku TKI di Yordania dapat diberikan. Itu meninggalnya di mana katanya? Kalau menurut dari KPB de Jordan, awal saya komunikasi, saya kan sempat menanyakan bahwa Almarhum, beliau di mana meninggalnya? Katanya beliau ditemukan di depan gedung. Keadaannya seperti apa katanya? Kami sempat dikasih WA, keadaannya ada fotonya. Ada gambar. Ini kasih foto, mungkin ya memang kelihatannya di tempat sampah. Terus lagi dengan hidung berdarah. Keluarga juga kan di sini melihat ya, hidung berdarah sama mulut kayaknya berdarah. Tapi kalau untuk dilihat-lihat itu sudah lama berdarah meninggalnya. Tapi walau alam. Yang pertama kami dari Asosiasi Tenafi Indonesia Raya Dewan Bidana Capangkuatan Cianjur dari Astakira dan selaku kuasa dari keluarga Almarhum Ani Binti In yang meninggal dunia di Jordania ini. Kami yang pertama mengucapkan berduka cita dan berjalan sungkawa terhadap Almarhumah. Mudah-mudahan semua keluarga tabah dan menerimanya dan kami pun juga selaku kuasa daripada yang diberikan oleh keluarga Almarhumah kami akan menelusuri. Karena ini menurut kabar si Almarhumah ini sembilan tahun tidak ada kabar. Dan mudah-mudahan ini secepatnya dengan langkah-langkah kami dan akan berkoordinasi dengan bisnah pertanakupaten Cianjur dan pihak berkepeten untuk menelusuri hak-haknya. Sementara kuasa hukum dari pihak keluarga korban akan terus berupaya menelusuri penyebab kematian Ani. Selain itu Astakira pun akan berjuang guna mendapatkan hak-hak korban selama 15 tahun bekerja di Jordania. Menurut Kabib Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur Riki Ardi Hikmat Ani ditemukan bukan di rumah majikannya melainkan ditemukan di lingkungan tempat sampah di sebuah kontrakan. Riki pun menyebutkan pada pemberangkatan kedua ini Ani bekerja di majikan yang sama selama sekitar dua bulan dan selanjutnya Ani bekerja serabutan. Sementara berdasarkan dari hasil forensik tidak ditemukan adanya unsur kekerasan. Diduga penyebab kematian akibat kelebihan mengkonsumsi obat atau overdosis. Informasi yang kami terima dari KBRI memang yang pertama itu berangkat di 2004 dan kembali lagi ya jadi berangkat lagi waktu pertama itu melalui PT ada kalau saya lihat di kronologisnya melalui PT apa saya lupa lagi namanya tapi selanjutnya dari 2010 berangkat lagi nah itulah yang memang dari 2010 berangkat lagi itu kami kurang tahu ya tapi informasi dari pihak KBRI disana bahwasannya memang yang bersangkutan almarhum gitu disana itu memiliki majikan dan hanya sekitar 2 bulan dia di majikan sebut dan pada akhirnya selanjutnya jadi di luaran kerja serabutan gitu di luar dan pada saat meninggal pun itu posisinya dia bukan berada di rumah majikan tapi di rumah kontrakan di rekannya ada orang Mesir Heri Setiawan Bandung TV Jangan lupa like, share, dan subscribe